Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan sesi ini ya tanya jawab dalam artian kemarin banyak WA SMS telepon yang masuk untuk menanyakan sebetulnya segitu komputer itu bergerak di dalam bidang apa ya Oke hari ini akan saya jawab satu persatu pertanyaan kalian yang pertama kalau kalian pernah buka websitenya komputer pasti pernah baca yang di idarnya sendiri yang tertulis jasa-jasa di komputer ini sedikit saya kasih ini saya baca ya oke iglo komputer ya di idarnya websitenya bahwa usaha kita itu bergelar-gelar bidang web development IT consultant komputer training komputer refer shop internet public service dan marketing consultant kalau kalian mungkin lihat sudah sepintas banyak sekali tapi di titlenya websitenya kok komputer education and training ya benar sebenarnya eh iglo komputer seri main bisnisnya itu sebenarnya di education training ya sebenarnya pelatihan komputer lebih tepatnya pelatihan yang sifatnya personal private ataupun yang sifatnya yang in-house training which is yang kita diundang oleh beberapa instansi atau bukan untuk kita memberikan pelatihan di tempat mereka Hai kali ini saya mau mengulas satu persatu beberapa jasa yang ada di iglo komputer yang pertama web weblog development weblog development sendiri calon sebenarnya kalau untuk detailnya kalian bisa baca langsung di halaman web ya dimasukti awal service itu di web development tapi saya sedikit kasih gambaran kalau web sendiri itu sebenarnya kita juga menerima jasa pemotor website itu website pribadi personal website company profile ada yang website yang mini site which is yang kayak landing page kita juga terima jasa pemotor toko online juga jadi tidak terbatas untuk konsumsi yang sifatnya untuk personal maupun yang corporate kita juga layani kita cover semua untuk detailnya untuk kalau kalian misalnya penasaran untuk biaya seperti apa untuk modelnya seperti apa kalian bisa masuk ke website masuk di service Twitter nanti disitu kalian bisa download di website proposal ya di menu website proposal Hai kalian bisa download disitu detailnya ada kalau misalkan masih bingung kalian bisa konsultasi via WA WhatsApp kita di yang di nomor tiga nomor itu tapi yang sering aktif di 087 yaitu 087 857 901432 ini kalau mau konsultasi bisa hubungi itu sebenarnya nomor yang lain juga aktif sama saja untuk seputar web dan blog development untuk yang IT consultant IT consultant sebenarnya layanan kita meng cover itu untuk layanan konsultasi yang bersifatnya konsultasi secara umum yang berubah sama dunia IT tapi lebih tepatnya lebih ke misalkan kita pot melayani penjualan komputer yang orang yang mau konsultasi mau beli komputer atau laptop mereka bisa konsultasi ke kita dulu nanti kita sesuaikan sesuai dengan permintaan mereka Hai lantas apakah sebatas itu konsultasinya IT consultantnya tidak kita juga melayani jasa pembuatan jasa instalasi jaringan internetnya instalasi LAN wireless juga kita juga melayani jasa instalasi listrik kita juga masih melayani jasa instalasi CCTV kalau kalian tanya apakah sudah ada basis customer nya sudah kita sudah beberapa kali masuk di personal maupun yang corporate untuk yang personal sepatnya misalkan untuk instalasi warnet atau instalasi small office untuk kantor yang sekalanya masih kecil untuk yang corporate kita juga sebagai konsultan kemarin yang terakhir itu kita jadi ini ya pembicara untuk sosial sosialisasi web portalnya ini propertinya di Bank BTN Jember ya itu kita untuk untuk sebagai presenter aja untuk untuk sosialisasi web portalnya mereka terus untuk yang instalasi CCTV jasa instalasi LAN jaringan LAN listrik sama itu kita terakhir itu di PTA di Cakra itu produknya aku 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 kalian kalau mungkin yang lebih kenal kita juga pernah masuk untuk di depan Dinas pertanian juga di Jember kita juga pernah masuk untuk yang lain lebih banyakkan personal kayak misalkan bikin set up warnet kita juga untuk set up warnet kita tidak sebatas menjual jasa set up saja dalam artian layanan membuat instalasinya saja tapi kita juga kita juga lainnya pengadaannya pengadaan dan hardware misalkan untuk set up kantor atau warnet kalian butuh misalkan untuk penyediaan hardwarenya kayak misalkan komputernya mejanya monitornya semuanya kita bisa cover di all-in kita bisa cover tinggal sama-sama kalau misalkan pakai jasa kita terus yang ketiga komputer training nah komputer training ini sebenarnya kita main main bisnes kita ya sebenarnya itu main bisnes kita komputer training jadi semacam kursus komputer atau pelatihan komputer bisa in-house bisa yang di tempat kita ataupun yang sifatnya remote desktop itu yang jarak jauh karena kita juga meng-cover untuk kursus yang sifatnya jarak jauh yang enggak yang tetap ini di luar Kabupaten Jember ataupun di cabang kita yang digresi jadi kita bisa layani melalui metode jarak jauh menggunakan remote desktop mengenakan aplikasi teamviewer yang jarak jauh kalau yang di tempat itu layanannya untuk yang kita kita tawarkan macam-macam khususnya itu ada mulai desain grafis ada web design ada office ada teknisi jaringan macam-macam sekali macam-macam ininya aplikasinya yang kita tawarkan untuk lebih detailnya kalian bisa masuk di halaman website kita masuk ke menu our service juga itu yang masuk di komputer training ya di komputer training itu nanti ada detailnya mengenai jasa-jasa kita untuk seringkali banyak pertanyaan masuk soal masalah kursus komputer ini apakah kursus komputer ini kalau kita sudah selesai kursus apakah ada sertifikatnya kita kasih sertifikat jadi beberapa user kita hitung beberapa menginginkan apa ya istilahnya tujuan utamanya untuk kursus mereka untuk setelah lulus dia dapat sertifikat untuk sebagai syarat utama untuk masuk CPNS atau untuk masuk di sebuah perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta dan yang pasti kita tidak ada sertifikatnya jadi nggak usah khawatir dan untuk status kelulusan segala macam bisa di cross-check di halaman website masuk di portfolio ya portfolio masuk di training participant data jadi kalian bisa melihat data-data kalian data peserta khusus yang lain detail konteks segala macam itu di training partisipan data seterusnya lulus atau tidak ada semua disitu jadi nggak usah khawatir seputar komputer training itu yang untuk yang sifatnya yang datang di tempat kita untuk yang kita jalankan di tempat yang sisanya adalah in-house training in-house training kita juga melayani beberapa layanan untuk instansi atau perusahaan yang swasta yang sifatnya mengunggara kita untuk sebagai tutornya atau mentor mereka untuk beberapa aplikasi biaya yang sudah kita tawarkan itu enggak masalah untuk regulasi segala macemnya bisa dikonsultasikan langsung ke saya via WA ya nanti bisa di sgw saya untuk invite kita mau aplikasi apa durasi waktunya berapa lama nanti biayanya berapa bisa dikonsultasikan nanti kita untuk karena biaya kita nggak fix karena tergantung beberapa user berapa lama durasinya nah itu yang menentukan biaya yang yang user harus keluarkan untuk proses pelatihan oke saya rasa untuk yang komputer training sudah lantas komputer repair shop nah komputer repair shop itu sendiri sebenarnya artinya itu kita juga melayani jasa reparasi komputer ya yang service komputer service printer service laptop kita melayani jasa perbaikan laptop printer dan PC ya lebih tepatnya dan itu ada shopnya kenapa karena kita juga disitu kita ada usur penjualan juga itu kalau misalkan beberapa komponen dari laptop atau komputer kalian rusak atau segala macem ini proses penggantian pun kita jual juga komponennya jadi kita tidak hanya service yang tidak tidak stok komponen untuk untuk perbaikan device kalian tapi kita sudah memang kita ready untuk stok barangnya kalaupun memang kita nggak ready stok kita bisa order by online biasanya untuk fix time sekitar 2-3 hari lah karena kita harus ada proses pengiriman tergantung ini juga sih ke komponen apa yang dicari kalau memang komponennya susah ya kita pasti kita cariin di awal juga apakah bergaransi pasti kita garansi jadi nggak usah khawatir untuk garansinya lantas internet public service internet public service sebenarnya itu bahasa gampangannya gampang bahasa apa ya umumnya warnet lah boleh dibilang sebenarnya gini dulu itu fokus kita selain di pelatihan segala macem karena jumlah komputer kita ya lumayan lah maksudnya dan user rata-rata yang khusus itu rata-rata jarang yang sifatnya berkelompok which is yang 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 sekian orang gitu kan tapi lebih ke mereka requestnya lebih ke private jadi dari situ akhirnya banyak komputer yang memang nggak kepake jadi disitu kita berpikir untuk memberdayakan komputer yang nggak kepake caranya itu tadi kita karena banyak permintaan juga dibilangnya sih kita ini warnet ya ini apa blablabla gitu ya sudah kita akhirnya terima untuk link kita anggap itu sebagai salah satu lini bisnis kita juga gitu jadi bisa dibuat warnet juga dia ingin mencari internet akses segala macem di kita ada jadi kalau mau nge-net segala macem mau mau yang berhubungan sama internet mau print mau apa mengerjain tugas segala macem di kita juga cover kita juga ada supaya itu jadi nggak usah khawatir jadi disini all in lah sebenarnya banyak kalian juga kursus misalkan mengerjain sekalian mengerjain tugas kalian ya silahkan gitu jadi sudah ada pos yang masing-masing jadi nggak usah khawatir dan keuntungannya juga gini ya kalau misalkan buat yang kursus itu mikirnya loh kan kayak gini nggak jelas Mas nanti kayaknya nggak fokus banget gitu gitu loh jasanya menurut saya gini eh fokus tidaknya itu sebenarnya lebih menguntungkan kalian sebagai user kenapa saya bilang menguntungkan satu nama iglo komputer itu lebih dikenal lebih ke di luar itu lebih sebagai IT consultant ya jadi mungkin kalian misalkan ke Jakarta beberapa user kita misalnya pakai jasa layanan dan pembuatan websitenya jadi tahu iglo komputer Oh ternyata iglo komputer juga punya layanan kursus gini 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 blablabla kalian yang punya mau misalkan mau apply di satu corporate atau segala macem akhirnya lebih lebih bisa diterima karena mereka juga sudah get used sama nama brand kita gitu loh jadi nggak usah khawatir sebenarnya untuk one night pun tuh sebenarnya salah satu strategi marketing kita juga gitu artinya kalau kita mau menawarkan satu satu jasa ya kayak taruhlah kita punya jasa layanan misalkan perbaikan komputer ya status komputer atau laptop dan lain-lain atau jasa pembuatan web atau yang lain sifatnya nah sebenarnya dari awal user itu pertama mereka mereka taunya taunya dengarnya misalkan cuma sekedar warna segala macem yang awalnya datang terus setelah melihat di dalam oh ternyata ada layanan lain ya mas blablabla akhirnya mereka jadi tertarik untuk memakai jasa lain selain warna titu gitu jadi sebenarnya itu sebenarnya cuman sebagai daya tarik juga untuk user bisa kenal dengan kita lebih lebih dalam jasa-jasa yang kita tawarkan apa saja jadi mereka bisa ngerti juga sebenarnya itu tujuan utamanya sebenarnya lebih dikenal lebih artinya orang juga lebih bisa tahu akhirnya apa saja jasa-jasa kita karena eh satu hal di website itu kita menggunakan bahasa Inggris jadi untuk beberapa mungkin yang kurang paham dengan bahasa Inggris dan istilah-istilah item segala macem mungkin lebih gampangnya kita nyari yang sifatnya yang yang terlalu mudah dicerna gitu which is yang mungkin anak-anak sekolah atau apa gitu taunya kan warnet segala macem jadi lebih lebih mudah gitu jadi biar mereka bisa terima nantinya gitu jadi begitu dan yang terakhir adalah marketing consultant marketing consultant adalah konsultan marketing eh kebetulan background pengalaman saya cukup banyak ya di dunia marketing kebetulan jadi sebenarnya kita juga buka layanan untuk orang-orang yang mau baru set up usaha terus bingung harus juga seperti apa gitu terus harus menjualnya seperti apa menggunakan strategi apa untuk pemasarannya terus untuk memulainya seperti apa nanti untuk manajemennya seperti apa nah gitu kita membuka layanan itu juga karena kita juga sebenarnya nggak menutup kemungkinan kita membuka eh apa ya semacam jalur kemitraan gitu loh artinya misalkan kalian ya nah taruhlah contoh kebetulanannya kalian punya usaha warnet terus karena tahu sendiri kan usaha warnet untuk saat ini kan turun naik gitu animonya gitu maksudnya bisa ramai sekali bisa sangat sepi sekali gitu dan untuk saat ini kan sudah banyak internet yang gratis gitu kan jadi mungkin usernya semakin menurun nah kita kita memberikan solusi untuk buat kalian yang punya usaha warnet tapi mau di istilahnya dikembangkan jadi tidak hanya jadi usaha warnet saja jadi misalkan taruhlah jadi tempat pelatihan komputer juga pastikan maling kalian berpikir Wah kalau saya mau set-up pelatihan komputer saya harus beberapa banyak nih saya belum siapin modul saya buka belum siapin video segala macem masih ribet lah istilahnya sebenarnya paling sederhananya kalian bisa gabung jadi mitra kita maaf ya tadi terputus ya jadi misalkan kalian jadi saya ulangi ya tadi misalkan kalian tanya eh mas nanti kalau misalkan marketingnya gimana kan untuk bawakan susah nah kelebihannya enak kalau jadi tiga mitra kita nanti kita akan bantu dalam proses pemasarannya salah satunya untuk branding segala macem kita nanti bantu bikinin web baru nanti SEO nya kita bantu SEO nya dalam artian gini taruhlah misalkan kalian di Kalimantan ya taruhlah di Banjarbaru atau mana lah misalkan orang nyari kalau dengan ketanggungnya kursus komputer di Banjarbaru gitu nah nanti kita bisa bantu buat buat link website kalian itu jadi nomor satu di halaman di Google Google search engine akhirnya apa visitornya banyak kalau misalkan visitor banyak secara otomatis nanti yang akan daftar otomatis akan banyak itu salah satunya misalkan untuk yang lain web apa blablabla nanti kita bisa kondisikan lagi kita lihat juga nanti responnya seperti apa disana nanti kita evaluasi lagi jadi seperti itu oke eh seputar iglo komputer menurut saya cukup cukup sekian untuk jasa-jasanya kalau misalkan kalian masih bingung ada pertanyaan bisa saya tulis pertanyaannya di bawah ini atau kontak saya di nomor saya di WA yang bisa kalian lihat di halaman website oke sekian dulu sampai jumpa ya 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 dan ya